Indonesia patut berbangga karena baru-baru ini, persisnya pada tanggal 14 Agustus, kita mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute untuk suasembada pangan yang kita berhasil lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah prestasi karena terakhir kita mendapatkan penghargaan dari Badan Internasional untuk suasembada pangan kita adalah pada tahun 1984 dari Food and Agriculture Organization. Nah, tentu ke depan ini merupakan tantangan tersendiri karena dunia saat ini juga sedang menghadapi kemungkinan ada krisis pangan dan juga tentu saja kita harus tetap meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian kita untuk memastikan bahwa penduduk yang kita miliki lebih dari 275 juta manusia tidak akan pernah kekurangan pangan. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman persisnya di Bogor, Jawa Barat, untuk melihat secara langsung apa-apa saja yang dilakukan untuk memastikan bahwa ketahanan pangan ini merupakan sesuatu yang akan terus kita lakukan dan dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ulang tahun ke-77 Indonesia pada tahun ini terasa semakin istimewa. Hal ini karena keberhasilan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan, khususnya beras dalam negeri dengan tercapainya suasembada beras. Capaian ketahanan sistem pangan dan suasembada beras melalui penerapan inovasi teknologi padi periode 2019-2021 ini pun berbuah penghargaan dari Lembaga Riset Padi Internasional atau IRI. Pengakuan atas capaian ini diberikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo pada 14 Agustus 2022 di Istana Negara. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balit Bangtan, suasembada beras bisa tercapai karena ada inovasi teknologi. Sejak tahun 1974, Balit Bangtan telah berhasil melepas lebih dari 300 varietas unggul untuk berbagai agroekosistem yang ada di Indonesia untuk komoditas padi. Bahkan saat ini, lebih dari 90% padi yang ditanam di lahan Indonesia merupakan hasil dari Balit Bangtan, Kementerian Pertanian. Beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia hingga ada anggapan belum kenyang jika belum makan nasi. Beras pun tidak hanya menjadi bahan pangan, namun telah menjadi bagian dari budaya bangsa. Ya, saya saat ini sedang berada di Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yang milik Kementerian Pertanian. Dan saya sudah ditemani oleh Prof. Fajri Jufri, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pak Fajri, ini tentu saja bukan pertama kali kita bertemu ya. Dan saya selalu sangat-sangat senang kalau bertemu dengan Pak Fajri karena kita selalu berbicara mengenai hal yang paling penting ya bagi kita bukan saja sebagai warga negara Indonesia tapi sebagai manusia, yaitu masalah pangan. Masalah ketahanan pangan, ketersediaan pangan. Karena ini tentu saja merupakan sesuatu yang hak yang harus kita miliki. Tapi Pak Fajri, baik-baik saja. Alhamdulillah, lama enggak basuh ini. Iya, lama enggak basuh. Waktu itu pernah kita ke... Terakhir juga besok ke mandi. Suka mandi, bawa presiden ke sana. Ya, tapi sekarang ini di Gedung khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Dan saya lihat ini gedungnya bersejarah ya. Bisa mungkin cerita sedikit, Pak Fajri. Karena ini pertama kali juga saya ke Gedung ini. Ya, Mbak Desi, sekarang ini kita ada di Pusat Penelitian Pengembangan Tanaman Pangan. Kantor ini sebenarnya heritage juga ini, padahal sejarah ini. Didirikan sejak 1918. Jadi sudah cukup lama ini. Jadi masih Belanda waktu itu. Jadi oleh ini ya, oleh Belanda yang bangun ini. Kantor ini bertugas mengkoordinir beberapa lembaga riset kita yang ada di daerah. Yang pertama itu Balai Besar Penelitian Padi yang di Subang, Sukamandi itu. Ada Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Sirelia. Yang tugasnya menghasilkan para tas unggul jagung, sorghum, gandum. Ada di Maros, di Sulawesi Selatan. Ada Balai Penelitian terkait dengan Oli Tunro. Jadi khusus penyakit padi, ada di Sulawesi Selatan juga. Ada Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Uyubian, Balik Kabi. Tugasnya menghasilkan para tas unggul baru terkait dengan Kedelai, Kacang Hijau, Uyubian. Itu ada di Malang. Jadi dia membawai tiga unit kerja para sebalik besar. Jadi tugasnya cukup berat ini. Karena harus mempersiapkan kebutuhan 273 penduduk kita terkait dengan pangan. Dan harus kita pastikan 273 penduduk kita itu tersiapkan kebutuhannya. Dan disinilah jantung dan otaknya penelitian pengembangan dilakukan. Dan selama ini Pak Fajri kan ada dari macam-macam pangan yang kita miliki. Ini ada beberapa contoh ya di belakangnya. Sebenarnya jumlah variasi tanaman pangan saat ini. Yang dari segi yang patent ya istilahnya yang sudah diproduksi dan dikonsumsi secara massal maupun masih dalam perkembangan itu ada berapa totalnya. Karena ini kunci dari keberhasilan kita untuk memiliki tahanan pangan. Kita kan banyak banget nih kita kan mengenal yang padi jagung kedilai aja nih yang sering kita kenal. Tapi sebenarnya kan kalau potensi pangan kita banyak banget Mbak Desi ratusan yang belum kalau bicara pangan lokal. Sangat banyak sekali. Dan Bapak Presiden kemarin sudah mulai mengangkat komuniti yang sudah lama kita tinggalkan sebenarnya Mbak Desi. Sorgum. Sorgum ya ini ada gambarnya disini. Sorgum ini pangan sebenarnya potensi masa depan Indonesia. Karena dia bisa menyesuaikan si gandum kita. Gandum kita kan importnya cukup banyak. Padahal sorgum ini nilai proteinnya lebih tinggi dari gandum. Dan dia untuk otis cocok nih. Dan dia free gluten free. Karena gluten free. Gluten free gandum ini. Dan beberapa gisi lain yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Dan sebenarnya sorgum ini kebutuhan airnya cuma sepertiga dari tubuh. Seperti dua dari jagung. Jadi wilayah yang tidak bisa tumbuh tanaman lain sorgum bisa tumbuh Mbak. Potensi lahan kita kan sangat melimba. Di NTT, di NTB, Jawa Tengah, yang tumbuh. Yang lahan kerennya melimba itu kita bisa tanam gwarung. Jutaan hektare lah kita tersedia untuk itu. Dan sorgum ini komuniti kita. Komuniti tropis. Memang kalau bicara gandum kita tidak bisa bahasanya dengan gandum. Karena gandum itu tanam sub-tropis. Kita atas 1300. Mau tidak mau kita harus import. Iya import. Dan produktif kita masih rendah. Sampai gandum kita masih 2 ton, 3 ton. Padahal sorgum ini di lahan kering dia bisa sampai 5-6 ton. Malah potensiasi kita 7 ton per hektare dia. Kalau sorgum bicara sorgumbak, sorgum itu bijinya yang tadi untuk pangan itu, batangnya bisa untuk nira, untuk gula. Seperti si gula tubuh kita. Batangnya juga dia bisa untuk pakan ternak. Jadi dia bisa untuk pakan, pangan, dan energi. Bisa untuk buat etanol juga. Jadi berbagai macam, apalagi nilai manfaat dari sorgum ini. Dan pasti dia lebih sehat dibanding yang lain. Tapi saat ini tahap pengembangan sorgum ini seperti apa, Pak Fajri, dan sudah ditanam di mana-mana saja. Sorgum ini kan sebenarnya komoditi kita. Jadi komoditi yang turun-temurung sudah ditanam di beberapa... Dapet itu maksudnya dalam skala besar, dalam skala industri. Memang belum skala besar. Di NTT, NTB itu mereka sudah terbiasa dengan itu. Sudah makanan utamanya itu sebagian masari selain dari jagung. Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena ini komoditi yang terlupakan. Kita asik kemarin dengan komoditi yang lain. Sekarang Bapak Presiden, Bapak Menteri mendekati. Dan ini akan menjadi... Kedepan Bapak Menteri Pertanian akan kita kembangkan secara masif ini. 30 ribu, 100 ribu, dan potensi kita cukup untuk itu. Saat ini berapa ribu? Ini sekarang baru 30 ribuan ini. Baru 30 ribu. Sebenarnya kalau kebutuhan, taruhlah 20 persen dari kebutuhan makanan penduduk kita yang 275 juta itu. Berapa banyak yang harus kita produksi secara terus-menerus? Dan seberapa besar lahan yang dibutuhkan, Pak Fajri? Anggaplah 200 ribu hektare itu sudah sangat memadai untuk menurut institusi kebutuhan impor kita terakhir gandung. 200 ribu hektare? Iya, dan itu memungkinkan untuk kita katakan di seluruh wilayah kita di Indonesia seperti itu. Ada berita baik ya, kita baru-baru ini pada tanggal 14 Agustus mendapatkan penghargaan. Hari bersejarah pas. Ini penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita berhasil dengan khusus swasembada beras. Nah, nggak tahu ya, saya waktu tahun 1984, saya masih ingat sekali, masih zaman order baru, ya. Food and Agriculture Organization, Badan Pangat Sudunia, ya. Memberikan Indonesia penghargaan juga. Jadi cukup panjang jeda, ya. 38 tahun, Pak. 38 tahun, ya. Nah, sekarang kita mendapatkannya. Nah, ini menurut saya itu sangat menarik. Dan prestasi yang perlu kita banggakan, perlu kita share. Kenapa? Karena, ya, berita yang kita miliki sampai saat ini mengenai, ya, pandemik tentu saja. Di mana tentu saja pangan dan lain sebagainya itu juga menjadi tantangan. Dan kemudian perang di Ukraine. Iya, detensi. Di mana gandum itu semua tersendat dan lain sebagainya. Dan yang penting lagi, ini kita dihadapi dengan krisis pangan secara global. Jadi, ternyata kita bisa mendapatkan penghargaan. Ini ceritanya itu bagaimana, Pak Fajri? Mbak Desi, saya harus menyampaikan ini. Jadi, ini sejak masa kemampuan Bapak Presiden Joko ini, 7 tahun ini, Bapak Presiden sudah membangun ini, ini kan kalau bicara pertanyaan ini, air menjadi kunci utama ini. Air, ya. Air, oleh karena itu, Bapak Presiden sejak 7 tahun ini sudah membangun 28 bendungan, sudah selesai dan akan menyusun 38 bendungan yang akan selesai tahun ini. 4.500 embung, 1 juta hektare jaringan irigasi. Karena Bapak Presiden pentingnya air. Dan itu tidak dirasakan 7 tahun ini. Makanya Bapak Presiden ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba, jadi proses sepanjang yang sudah direncanakan pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Presiden, Bapak Presiden, dan kita sudah menyiapkan itu. Mbak Desi, kalau kita mau sampaikan, 7 tahun ini kan selama proses ini bukan waktu yang pendek ini. Jadi ada proses yang kita lewati. Badan Litbang, Kementerian Petanian melalui Badan Litbang, menyiapkan strategi-strategi untuk mencapai ke sana. Karena itu, Bapak Menteri selalu menyampaikan kepada kita, jangan berpikir biasa-biasa. Karena akan berbeda suasana sekarang dengan yang tadi Mbak sampaikan itu, dengan kondisi yang sekarang. Sehingga berpikir out the box. Terus, bisnis asal harus ditinggalkan. Oleh karena itu, kita menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan petani kita. Kalau bicara beras, Mbak Desi, yang tadi mencintai sosial Mbak da beras, kita sudah sejak masa kewimpinan Bapak Presiden 7 tahun ini, kita sudah meliris kurang lebih 48 paritas unggul baru. 48 paritas unggul baru. Dan ini yang dihasil dari penelitian dari kita sendiri. Dan hasil kita sendiri itu, dan berhasil kerjasama juga, yang tadi kita akan jelaskan. Jadi, 4 pelawang paritas unggul baru ini, dari 11 juta hektare lahan kita itu, 2,6 juta, itu sudah ditanam paritas impari 32. Yang kemarin Bapak Presiden sempat mention itu di Sukamandi. Itu potensi hasilnya 9-12 ton, tapi rata-rata petani kita 6-7 ton sudah cukup bagus itu sebenarnya. Jadi, impari 32, ada impari 42, ada beberapa paritas unggul. Jadi, dari 11 juta hektare itu, 96 persen itu sudah menggunakan paritas unggul. Dan itu hasil kita. Oke, sebelum berlanjut ini, supaya kita juga paham beda-beda antara impari tadi, berapa impari 32 dan impari 42, itu apa sih persisnya perbedaannya, dan apa yang membuat ini penting itu menjadi? Iya. Mbak Desi, impari itu sebenarnya singkatan dari imbrida padi irigasi. Jadi, paritas padi yang ditanam di lahan irigasi. Jadi, 3-2. Dari wet, ya Pak? Iya, untuk lahan irigasi yang biasa. Kita punya impari padi gogojo untuk lahan kering, kita punya juga impara, imbrida padi rawa untuk lahan rawa. Jadi, Kementerian Pertanian melalui Badan Liduan menyiapkan paritas unggul baru untuk semua agrosistem yang ada di Indonesia. Untuk semua agrosistem yang ada di Indonesia. Makanya muncul impari, impari kita sudah punya 45 malah sampai sekarang itu. Jadi, itu punya kelebihan masing-masing. Kalau impari 32 itu, dia umurnya 115 hari, patinya hasilnya 12 tahun. Agak pulen itu, Mbak. Dan itu paritas unggul baru yang diminati paling banyak rakyat di Indonesia. Karena itu yang paling banyak ditanam. 2,6 juta. Dari 11 juta hektare lahan kita. Jadi, rata-rata kalau kita makan untuk yang sehari-hari, ini impari berapa, Pak? Impari 32 yang banyak. Impari 30. Setelah itu cihera. Ada cihera, impari 42, impari 33, dan 34, dan beberapa paritas yang lain. Ya, kalau disebut unggulan, itu artinya apa? Selain memang memiliki karakteristik sendiri, misalnya bisa tumbuh di lahan kering, atau basah, atau rawa, Tapi selain itu, kenapa disebut varietas unggul? Apakah karena bisa hasil panennya lebih produktif, atau masa penanamannya lebih pendek, atau tahan hama, dan lain sebagainya mungkin bisa. Ini selain edukasi juga, karena beras atau nasi kan sesuatu yang kita makan sehari-hari. Tapi sedikit dari kita yang paham ini, asal usulnya dan bagaimana memproduksinya, dan kerja keras dan ilmu di balik itu harus kita ketahui, Pak Fajri. Jadi, I4D32 di Mbak Desi ini, ada paritas sebenarnya yang dulu kita haris, 2010 itu, ciherang namanya, yang paling disenangi petani kita. Kenapa? Itu punya keunggulan, sama dengan keunggulan pertama, kualitas mutu berasnya bagus. Jadi, pedagang beras suka, karena rendamannya tinggi. Di samping potensi hasilnya cukup tinggi. Samping sekarang dia masih bertahan di urutan kedua ini, 2,2 juta hektare masih tanam ciherang. Padahal kita temukan itu 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini masih eksis. Oleh karena itu, penelit kita, penelit kita, mencoba membuat perkawinan. Karena kalau paritas padi itu gak bisa terlalu lama terus itu, karena dia akan berdegradasi, dia turun potensi hasilnya. Kita ciptakanlah paritas hasil tetua dari ciherang, dengan kawinkan dengan paritas yang lain tentunya, sehingga dapatlah paritas yang potensi hasilnya lebih tinggi, dia toleran teraham penyakit, dan kualitas mutu berasnya bagus. Dan rasanya pulang. Dan inilah yang disenangkan masyarakat kita di Indonesia. Dan itu sudah masih ditanggung Indonesia. Seperti itu, Mbak Deksi. Oke, kembali ke ini. Jalan untuk kita mencapai prestasi ini. Ada embung, dan bendungan, dan lain sebagainya. Dari segi irigasinya, tujuh tahun ini ternyata sangat memadai, sehingga kita bisa suasem pada beras. Dari varietas umurnya yang dikembangkan ada 48. Kemudian apa-apa lagi yang disiapkan infrastrukturnya? Supaya ini juga sustainable ke depan. Iya. Arahan Mbak Menteri tentunya tidak hanya pada teknis yang tadi saya sampaikan. Pasti termasuk kita melatih petani kita. Ini kan sudah berapa juta yang kita melatih melalui konstrukturnya. Total berapa juta di Indonesia ini yang memang betul fokus kerjanya sebagai petani menghasilkan? Iya, 30 juta petani kita kan yang tercatat. Dan itu, sejak dari awal Mbak Menteri, kita melatih nih melalui penyuluh-penyuluh kita di lapangan, melalui AWR kita yang ada di Kementerian Petani itu, kita melatih secara virtual juga. Jadi itu kita latih penyuluhnya, kita latih petaninya, supaya memenerapkan teknologi. Itu sebenarnya yang dilihat juga iri, penggunaan paritas unggul kita sudah cukup masif berapa tahun ini, termasuk beberapa teknologi pendukungnya. Kita beberapa tahun ini sebenarnya sudah menerapkan namanya pengolahan tanaman terpadu, PTT khusus untuk padi. Jadi ada PTT padi sawah, ada PTT untuk lahan kering, padi gogok, ada PTT untuk lahan rawa. Dan semua ada teknologi yang kita siapkan dari itu. Apa itu? Yang paling, itu pengolahan tanaman terpadu. Itu ada beberapa komponen teknologi Mbak di situ. Yang paling menonjol yang banyak diterapkan petani kita itu, mengatur jarak tanam. Jadi ada namanya tanam jajar lego, Mbak. Jadi tanam jajar lego ini kalau biasanya petani itu cara tanamnya tegel, jadi 25 atau 20-20 jarak tanamnya, itu populasinya itu 120 ribu hektare per hektare, populasi tanaman padinya. Kalau dengan tanam jajar lego ini, bisa sampai 213 lah, 220 ribu per hektare. Dengan menggunakan tanam jajar lego ini, produksi akan naik, karena populasinya akan naik 30 persen, 20-30 persen. Di samping itu dengan pengaturan jajar tanam yang baik, potensi sintesnya lebih bagus, sehingga produktivitasnya akan naik. Jadi bisa meningkat produktivitas sama 30 persen? Iya. Paling tidak populasinya naik 20 persen, sehingga produksi investasi akan naik. Produktivitas juga akan naik. Yang lain kita anjurkan ada namanya pemukaan berindah, berimbang, pemukaan berimbang, penggunaan bahan rogani, umur tanam muda dan beberapa. Ini mungkin agak teknis ya untuk kita, tapi yang jelas itu perjalanannya sehingga kita mendapatkan award dari IRI ini, adalah karena cara kita untuk memproduksi itu juga semakin baik ya. Produktivitas meningkat, kualitas mutu juga meningkat, dan juga edukasi dan teknologinya itu juga sudah ditambah. Apalagi? Saya ingin tambahkan, selain itu kan Kementerian Pertanian melalui Direkturat yang lain, ada program, kan Pak Menteri mendorong penggunaan alat mesin pertanian ini sudah masif juga kita lakukan. Malah kemarin, Bapak Presiden sudah mengonlokkan 1 juta al-sintan, taksi al-sintan. Jadi kita berikan taksi, memulai aja nih, kita punya taksi al-sintan 4 juta, 1 juta, ini sudah dimensi dan itu menjadi bagi, dan itu di Bekur, bukan APBN. Jadi Bapak Menteri, oleh Kementerian, mengajak petani, tidak hanya mempunyai bantuan, kita mengajak untuk menggunakan sumber daya yang ada. Ini kan menguntungkan tanaman, komuniti kita kan menguntungkan, harusnya bisa, bisnisnya bisa jalan di situ. Dan harus meningkatkan kesejahteraan para petaninya tentu saja. Oleh karena itu, dengan penggunaan mekanisasi ini kan loss kita bisa, bisa kurangi juga. Jadi termasuk meningkatkan, jadi dari hulu sampai hilir, penggunaan mekanisasi pertanian. Dan itu kita dolar, dan sudah puluhan ribu alat kemisi pertanian, yang sudah kita sebuah di berbagai wilayah di provinsi Indonesia. Dalam tujuh tahun ini, ada berapa sekarang yang, Pak Petani Indonesia rata-rata menggunakan ini alat-alat? Hampir sudah sebagian besar, petani kita sudah tanam pakai traktor roda 2, paling tidak roda 4, yang lahan-lahan besar. Jadi combine harvester, yang ukuran untuk panen. Sudah ada. Jadi itu kan cara-cara kita untuk juga penggunaan combine itu mengurangi losses. Losses kita kan biasa di atas 10%. Dengan menggunakan combine itu bisa 5%. Dan itu kan pasti kalau lossesnya kurang, pasti kan naik itu peningkatan prokitas spiritual. Seperti itu, Pak. Jadi banyak hal yang kita lakukan dari hulu sampai hilir. Termasuk pembinaan, pelatihan SDM, dan termasuk penggunaan teknologi seperti itu. Kalau dari pendanaan itu berapa jumlah anggaran yang sudah digelontorkan lah untuk ini semua? Jadi kalau bicara anggaran sebenarnya Mbak, di sini pementerian termasuk ya cukup-cukup, tidak terlalu besar sebenarnya. Kita rata-rata sekarang 13,7 triliun. Artinya kalau menganggarkan, makanya Pak Menteri jangan mengandalkan api bencana. Ya kecil-kecil kalau 13. Itu hanya khusus digunakan untuk apa saja? Itu untuk semua. Artinya semua. Tanah ompangan, perkebunan, peternakan, termasuk litbang di dalamnya itu. Jadi tidak cukup besar sebenarnya. Oleh karena itu, kenapa Bapak Menteri mendorong penggunaan kur? Kur kita, Alhamdulillah dengan kur ini, tahun 2020 saya itu, kita menggunakan kur hampir di atas 50 triliun. Dan itu NPL-nya, itu 0,03 saja. Artinya tidak. Dan kur ini dari Himbara ya? Dari Bang-Bang. Dari Beni, Beri, dan beberapa Bang lain. Malah tahun 2021 sampai 85 triliun kita menggunakan kur. Kita ajar petani untuk mandiri nih. Tidak hanya bergantung bantuan. Sehingga Alhamdulillah kurnya. Dan tahun ini sudah cukup, sudah 90 triliun penggunaan kur kita. Itu yang kita dolar terus. Ya kredit-kredit ini penting ya. Akses, ada pemodal. Karena semuanya kan cukup mahal kan. Kalau kita lihat ya komponen-komponen untuk ini memproduksi pangan ini kan. Jadi sekarang memang harus istilahnya, pertanian harus 4.0 juga kan. Nah itu basis teknologi itu sangat penting. Tapi kita coba satu-satu dulu. Pupuk, ini kan pupuk kan penting ya komponennya. Sementara setahu saya ini kan masih impor kan. Ini bagaimana dengan adanya situasi saat ini. Kita sekarang dunia kan lagi masuk resesi, ada krisis pangan dan lain sebagainya. Logistik juga tertahan di mana-mana. Akibat satu-dua hal, apakah itu pandemi maupun konflik. Bagaimana Pak Fajri kita tidak bisa menciptakan itu sendiri. Pupuk NPK yang paling makro yang paling dibutuhkan. Tanaman kan NPK ini. Kalau bicara kita kebutuhan pupuk ini. Belum bicara mikronya yang ada beberapa komponen. Memang Mbak Desi, pupuk P dan KT ini impor. Sebagian besar impor. Yang termasuk di Ukraine sana itu. Makanya ada sedikit anin nih. Iya dan rupiah kan sekarang lagi. Iya pasti. Kita baru bisa membuat uriah di dalam negeri hitam. Uriah yang sekarang kita bisa siapkan. P itu bahan bakunya pospat. Itu kita impor dari luar-luar karena itu. Kementerian PT yang bernilip bank tentunya mencari alternatif yang lain. Kita dorong namanya UPO. Ini pengulangan UPO organik. Potensi UPO organik itu kan berlimpah dari kotoran sapi, dari tanaman yang lain yang bisa kita gunakan. Dan lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Dan kita akan dorong ke situ juga. Berapa persen nanti diharapkan? Karena saya tahu ini mungkin ke... Kalau petani kan maunya kan yang cepat, yang efisien, yang gampang digunakan. Kalau pupuk organik mungkin harus ada step-step yang harus dipelajari. Di dalam pengulangan tanaman terpadu itu, kita mengenal namanya pemukaan berimbang. Jadi kalau pupuk NPK-nya kurang, kita mencintasinya dengan pupuk organik. Supaya produktif kita bisa jaga. Karena kan keseimbangan hari itu tentukan dari faktor yang sedikit. Karena itu akan ditentukan biasanya secara umum itu pupuk organik untuk kebutuhan padi sawi itu 2 ton per hektare. Itu bisa dari bahan organik apa saja yang kita buat. Kalau memang nanti berkurang di organik yang kita tambah, supaya produktif kita bisa kita jaga. Belum kita bicara pupuk hayati, kan banyak kompani-kompani yang pupuk organik. Dan itu Alhamdulillah Kementerian Petani yang sudah mendorong itu. Dan petani kita ajak untuk memanfaatkan apa yang tersedia di setiap wilayah, di daerahnya itu. Karena setiap wilayah kan memiliki karakter masing-masing. Pasti biar punya karakter dia. Kalau melimpa jeramiah, jeramiah. Atau dari kotoran hewan, kotoran hewan. Atau dari mana saja. Dan itu teknologinya sudah cukup tersedia. Bagaimana sih seperti itu. Oke, kalau dari segi kesejahteraan dan pendapatan petani ini, kita mendapatkan suasana pada beras, penghargaan, tapi petaninya kan juga harusnya merasakan prestasi dan kebanggaan yang sama. Ini bagaimana dari pendapatan, kesejahteraan, dan maupun juga skills yang mereka miliki ya untuk ke depan supaya sustainable. Kalau kita bicara indikator yang sekarang masih kita gunakan, yang masih berdebatan nih, nilai tukar petani, NTP namanya, yang diukur BPS. NTP sekarang kita ini dari bulan ke bulan ke bulan ke tahun itu naik ini. Artinya menandakan bahwa tingkat kesejahteraan petani ini semakin bagus. Kita punya target sebenarnya 2024 itu baru 102-104 NTP kita. Sekarang ini sudah 109 ini. Itu bagaimana mengukur NTP itu? Jadi itu rasio dari yang dikeluarkan petani dan yang didapatkan itu. Dan Alhamdulillah NTP-nya semakin baik. Oke, jadi semakin lama semakin meningkat. Jadi selama ini, walaupun kena pandemi, tapi kalau kita lihat justru mungkin sektor pangan yang tidak terlalu terdampak ya oleh adanya pandemi itu. Atau memang, atau salah, atau memang ada dampaknya. Pasti kita terdampak gini. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian, jajaran seluruh kejajaran Kementerian Pertanian, melalui Pak Menteri Pertanian, sudah menyampaikan kita, Alhamdulillah Mbak Desi ini sejak pandemi kita tidak pernah stop ini. Sabtu minggu kita tetap ke lapangan ini. Harus produksi terus-menerus. Karena Mbak Menteri menyampaikan, Pertanian enggak bisa berhenti nih. Pandemi oke, tapi kalau enggak ada yang menyiapkan makan, siapa yang menyiapkan makan itu? Oleh karena itu, semua jajaran Kementerian diminta untuk ke lapangan. Paling tidak memastikan apa yang menjadi kebutuhan petani. Memastikan benihnya tersedia, memastikannya pupuk tersedia, dan memastikan, paling tidak biaya untuk pengolahan taninya itu disiapkan. melalui aku dan bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan itu kita lakukan selama pandemi ini Mbak Balesi. Dan itu direncanakan secara matang. Makanya Kementerian Pertanian itu punya CB 1 sama, cara bertindak 1 sampai 5 yang kita lakukan ini. CB, cara bertindak. Cara bertindak itu maksud saya metode cara kita untuk mengantisipasi pandemi ekonomi simulasi ini. Jadi Pak Menteri itu membuat ada 5 cara aksen yang kita lakukan di lapangan itu. Jadi mulai dari peningkatan proses produksi. Melalui intensifikasi dan intensifikasi. Food estate itu bagian dari ekstensifikasi. Food estate, itu sudah berjalan sekarang. Sudah di Kalimantan Tengah cukup bagus hasilnya. 30 ribu hektare yang sudah kita lakukan. Ada berapa jumlah food estate yang kita miliki sekarang? Ada food estate di Kalimantan Tengah itu terus bicara padi. Ada di Humbahas di Mata Lutara untuk hortikultura tentang bawah merah dan ada di Wonosowo dan Temangu. Hortikultura juga di sana. Itu yang tidak beberapa. Yang itu yang sementara lagi susten. Dengan peningkatan kapasitas produksi ini bahwa kita ingat memastikan keterasediaan pangan kita. Khususnya padi. Kalau kita bicara padi. Dan alhamdulillah food estate kemarin cukup bagus. Dari yang tadinya cuma 2-3 ton per hektare di lahan rawa Mbak ini. Kita bisa 4-5 ton. Dan intervensi teknologi tentunya dalamnya Mbak Desi. Selain itu juga. Itu yang keempat ya. Intervensi teknologi. Jadi ada 5 cara. Cara pertama itu peningkatan kapasitas produksi melalui intensifikasi dan intensifikasi. Kemudian food estate. Extensifikasi itu karena. Kenapa? Konversi lahan kita itu setiap tahun 100 ribu hektare Mbak Desi. Konversi lahan? 100 ribu hektare per tahun. Maksudnya di Jawa itu. Oleh karena itu harus kita siapkan cadangan-cadangan pangan lagi kita. Padahal perlunya nambah ini. Kalau tidak ada tambahan lahan pasti susah kita. Tapi juga lahan yang dipakai kan harus dipelihara. Kalau tidak kan. Makanya intensifikasi. Nah dengan intensifikasi itu penggunaan teknologi yang sampai yang tadi tadi. Dan penggunaan padat itu meningkatkan potensi hasilnya. Yang mungkin tadinya 2-3 ton. Bisa naik 4-5 ton. Dan seterusnya. Ada yang kedua itu dipersifkan pangan lokal. Ini juga menjadi penting. Karena di luar pada negara kita pangan-pangan lokal kita harus kita dorong-dorongin. Dan berbagi program tentunya. Yang ketiga itu penguatan cadangan dan logistik nasional kita. Aram Pak Menteri di setiap provinsi kabupaten itu harus ada logistik yang tersedia di situ. Bukan hanya bulog kita bergantung di bulog. Bulog oke 1,5 juta ton. Jadi masing-masing daerah memiliki tahanan pangan sendiri. Nah sehingga kita bisa bertahan pada kondisi ini. Ya punya lumbu-lumbu sendiri. Yang keempat itu mekanisasi pertanian. Ini kita dorong dengan smart farming dan sebagainya. Yang kelima itu peningkatan ekspor tiga kali ya Pak. Dan ini kita lakukan ini. Mbak Desi Itulah Kita ini tingkatkan ekspor kita. Alhamdulillah ekspor kita cukup bagus sih. Yang apa-apa saja yang kita ekspor khususnya kalau dari segi tanaman pangan. Ekspor kita yang bersama di perkebunan ini yang sawit dan salah satunya dan beberapa kalau sekarang berumur walet sekarang kita dorong termasuk orang yang sekarang ramai seri berasirataki Mbak. Iya, sirataki. Itu sehat ya? Lebih lagi mikir ini bagus kalau kita diabet. Tapi harusnya kita bisa juga dong ekspor seperti Vietnam itu beras kita apalagi kalau kita bisa sudah mencukupi untuk membeli makan kita sendiri ini bisa menjadi sesuatu yang potensial kan. Pasti bisa Mbak. Karena sama ini kan kita ya kalau ini ada ekspor impor beras dari negara-negara tetangga harusnya kita dong yang sebagai produsen besar di Asia Tenggara. Jadi kemarin hasil survei stok beras kita baru diselesai nih teman-teman penguruan tinggi dan independen yang mengerjakan itu sudah declare bahwa persen yang sudah menyampaikan kemarin itu ada 10,2 juta ton beras yang ada sekarang di petani di penggilingan di horeka dan beberapa termasuk yang dibulog gitu dan kita akan panin lagi nih Mbak Desi kita sudah punya tawaran China meminta 2,5 juta ton beras Arab Saudi juga minta berapa kita akan melakukan itu tapi dengan pertimbangan ini kan dunia lagi ancang krispang justru ini sebenarnya peluang bagi kita negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang tapi jangan kita punya 27 kita negara keempat terbesar di dunia Mbak Desi kita harus pastikan Mbak Presiden Menteri kita harus memastikan stok kita dulu sebelum karena negara lain mengkip juga ini Mbak Desi malah China itu semua dari wilayah itu diimpor mereka semua untuk cara mempanggil lokal 1 miliar di sana Mbak Desi kita juga melakukan strategi itu peluang itu tetap kita ini dengan hitungan-hitung yang matang ini 100 ribu insya Allah akan kita ekspor dalam waktu yang tidak lama itu sudah dimensi Mbak Presiden Mbak Menteri juga artinya dengan pertimbang yang matang karena kita akan dorong juga kalau melipatkan pasti kita akan dorong ekspor dan beberapa yang lain itu sebenarnya jadi ini lagi dihitung berapa sih yang rasional melihat stok dan keterisian kita dan kebutuhan kita karena antisipasi Chris Pangluali itu yang saya sampaikan tadi itu yang itu harus mencintai juga kan kita gak tahu seperti apa tahun berikutnya dan satu lagi kan tantangannya seperti kita ketahui perubahan iklim pemanasan global dan sekarang kan banyak sekali kekeringan kita lihat di Eropa kebakaran di mana-mana tapi banjir pada waktu yang sama bagaimana Pak Fajri mengikuti ini yang kita alami selama ini ini bagian dari kenapa kita berhasil untuk menjadi suasan badan karena cuaca juga bersahabat iya Alhamdulillah tiga tahun terakhir ini kan kondisi iklim kita cukup bersahabat meskipun memang ada beberapa wilayah banjir ada yang wilayah kering tapi yang penting kan antisipasi kita Kementerian Pertanian Alhamdulillah dari awal kita menyiapkan memang apa yang menjadi rencana dan antisipasi terkait kalau empama kering tersediaan gak stok benih kita terkait paritas unggulan toleran kering kita punya impago yang bisa tahan dua minggu kering di lahan kering ada namanya impara imbrida pada rawa untuk wilayah rawa kalau dia terkenan dua minggu tiga minggu kita bisa masih punya paritas itu kita malah antisipasi intrusi air laut punya impari salin untuk garam airnya garam itu kita siapkan juga itu itulah dan itu masih kita siapkan untuk beberapa wilayah di Indonesia oleh karena itu antisipasi itu kita jaga terus itu mbak karena kalau tidak itu juga akan bersoal dan Alhamdulillah melalui Litbang di Balai Besar Padi itu rata-rata kita menyiapkan benih sumber itu tiga tahun terakhir 2019 sampai 2001 itu hampir 400 ribu ton 400 ribu ton benih benih sumber ini mencukupi untuk di atas 10 juta hektare luas sawat kita ini yang kita siapkan terus dari berbagai untuk kebutuhan berbagai agro-sistem yang ada memang ini strategi ini penting ya apalagi kita semakin lama ke depan kan dampak dari perubahan iklim ini tentu sudah sangat terasa dan kita juga harus memastikan bahwa ya bukan saja kita suasembada beras harusnya kita tanaman pangan lain juga kita sudah harus kita kembangkan Pak Fajri saya lihat juga kalau kita tergantung sekali dengan beras dan apalagi satu variasi beras itu sendiri ini kan ada ada ya kita tahu misalnya kalau kita terlalu sering makan nasi putih jadi dari segi kesehatan kan juga kalau ini terus-menerus kan ada dampak negatifnya nah ke depan untuk menanam pangan yang memang cukup ya mencukupi bagi kita semua tapi juga menyehatkan saya rasa ini mungkin potensi dari variasi benih-benih yang sedang dikembangkan memang sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita karena sekarang lifestyle disease penyakit akibat makannya apalagi itu-itu terus misalnya tadi disebut kalau hanya makannya ya nasi terus atau gandum terus atau kedelai terus itu juga dan juga mungkin potensi untuk ekspor karena dunia sekarang juga dari segi konsumen permintaan konsumen kan juga variasi karbohidrat semakin mereka semakin ini orang semakin mengurangi makan karo ya Mbak Desi ya seperti Mbak Desi agak yang sekarang ingin gluten free misalnya dan kita juga kan punya yang ini beras apa yang tepung mocha sekarang ini bagaimana dari segi penelitian dan pengembangannya ini kan disini kan otaknya semua jadi ide inovatif yang harus dikembangkan saya ulangi jadi Kementerian Pertanian Balai Litbang itu untuk benih sumber dulu saya cerita itu kita menyiapkan antara 150 ton lah kita bagikan ke masyarakat jadi 400 ton selama 3 tahun berturutur yang kita sudah siapkan dan itu untuk memunik berbaik kepentingan termasuk yang dimensi Mbak Desi itu beras sehat jadi kita sudah punya beras sehat beras diabet jadi beras merah beras merah yang banyak sekarang disenang itu selain dari Empari 24 ada pamerah padi beras merah beraroma jadi dia punya cita rasa aroma yang cukup bagus ada pameran padi beras merah bulan ada jelitan untuk beras hitam ini beras untuk beras beras untuk diet untuk diabetes kita siapkan untuk kebutuhan yang lain untuk stunting kita kan banyak kita sudah punya Empari Nutracing itu ada ini di fortifikasi itu secara genetik memang sudah punya kandungan sin yang tinggi jadi tidak ada tambahan jadi ini memang paritas yang disiapkan secara genetik memang sudah sinnya tinggi efeknya tinggi sehingga kalau fortifikasi kan ada perlakuan ditambah setelah kalau ini memang secara genetik dia kita sudah rakit dia padinya itu mengandung sing yang tinggi dan efek yang tinggi supaya tidak stunting ini biasanya di Indonesia bagian timur dan itu sudah alhamdulillah beberapa provinsi sudah tanam sudah cukup banyak di NTT di beberapa wilayah-wilayah yang stunting dan kita dorong memang pemerintah daerah untuk masyarakat yang dilestirkan itu memakan nasi dari beras impan nutrisi terus apa-apa lagi ini kan sebenarnya otak yang dari penelitian pengembangan kan ada disini Pak Fajri dari peneliti kita mereka bagaimana dapat ide-ide untuk inovasi ini tentu saja mungkin dari benih-benih ini kita kembangkan sendiri atau kerjasama mungkin dengan ilmuwan di luar negeri dan dengan iri ini mungkin juga ya The International Rice Research Institute ini karena kan kuncinya ini harus terus-menerus berinovasi kan iya pasti tentunya bagaimana kapasitas SDM-nya juga Fajri yang selama ini iya jadi bandan litwang kementerian petan ini kan kita punya kurang lebih 2.500 lebih penelitinya ya dari profesor dokter dan berbagai macam berusaha IPB ya IPB luar negeri dan berbagai macam dari penggunaan tinggi termasuk dalam negeri dan luar negeri kalau bicara pangan kan tadi saya sampaikan Mbak Desi kita menyiapkan memang apa menjadi kebutuhan petani kita jadi tidak hanya beras tentunya kita punya jagung kita punya jagung juga untuk diet kita punya jagung kedelai untuk itu juga kacang hijau untuk itu dan beberapa pangan yang lain termasuk yang saya sampaikan tadi pangan-pangan yang bagus untuk diet dan itu kita lakukan secara tahun dari tahun ke tahun kita punya unit kerja yang melihat tren kebutuhan karena kan kalau kita bicara teknologi Mbak Desi pasti kita terhubung dengan dunia luar pasti akan terhubung karena itu kita punya unit kerja yang melihat itu apa tren ke depan di domestik termasuk internasional karena kalau kita mengeksporkan pasti kita apa kebutuhan luar negeri kan kita lakukan itu Mbak Desi sama dengan yang sekarang ini seperti itu juga karena kita bicara ini kalau antisipasi kita pasti kurang kemarin gak mungkin seperti ini dan itu kita sudah lakukan yang saya cerita dari awal tadi apa yang menjadi kebutuhan dan kira-kira seperti apa paritas yang sekarang ini kan kita siapkan satu tahun sebelumnya Mbak Desi sehingga tiga tahun ini Alhamdulillah kita tidak tidak impor itu karena kita dunia melihat ada keberhasilan Indonesia dalam menerapkan teknologi khususnya Pak Adi jadi kalau saya melihat ini justru investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan ini yang harus betul-betul didukung disupport nah ini selama ini cukup anggaran untuk itu Pak Fajri karena kan harus inovasi dan harus mengandalkan dan menggunakan teknologi juga ini selama ini bagus kalau cukup cukup tergantung cara kita kan ada prioritas yang kita kita selama apa yang menjadi artinya dengan anggaran yang tersedia kita bisa maksimalkan apa yang kita punya oleh karena itu kita melakukan kerjasama dengan pihak luar termasuk dengan industri artinya supaya target kita tetap tercapai dengan kondisi anggaran yang ada ya kita menjalankan termasuk dengan iri nah biasanya dari kan melakukan penelitian kemudian dari hasil dari penelitian itu sampai akhirnya bisa menjadi istilahnya scale up gitu menjadi bisa dipasarkan dalam jumlah yang cukup besar itu butuh waktu berapa lama Pak Fajri prosesnya dari hasil penelitian yang pernah kita lakukan satu teknologi contohnya pada atas unggul baru sebelum dimasalkan digunakan masalah itu perlu 4-5 tahun 4-5 tahun ya karena itu kita melakukan terbosan sehingga teknologi yang dihasilkan tahun ini paling tidak tahun depan sudah bisa di scan up di perluas lah itulah gunanya kenapa kita punya UPT yang ada di ada namanya BPTP jadi balik pengkajian teknologi pertanian dengan bersama-sama penyuluh jadi kalau kita mendapatkan perintah unggul baru kita langsung demonstrasikan ke lapangan melalui teman-teman melibatkan pemerintah DR langsung dengan petani di wilayah itu sehingga langsung mereka mengenal ini ada teknologi baru ada perintah baru dan kita ajak bersama jadi ada namanya partisipasi kalau di pemulihan itu beri di partisipasi jadi sejari awal kalau kita ingin mengembangkan perintah unggul baru itu petani kita ajak disuruh memilih malah dari awal kalau kita punya 10 paritas petani pilih yang mana ini jadi peran petani sangat penting ya ada beri di partisipasi namanya jadi dari awal petani kita ajak ada 10 paritas yang kita akan membangkan mereka sudah lah petani oh saya suka ini padinya performasinya seperti ini sampai nanti berasnya dia coba oh nanti kualitas berasnya ini itulah kenapa sekarang gak cepat ini karena dari awal kita sudah libatkan petani setelah dilepas dirilis itu kan perlu 2-3 tahun kalau pada saat itu rata-rata dan melihat juga respons dari konsumen laku atau tidak termasuk nanti pasarnya seperti apa kadang ada padikit yang bagus potensi harinya tinggi produktasnya bagus kualitas berasnya bagus tapi padangnya tidak terima biasanya itu kenapa alasannya dan berbaik pertimbangan itu kan ada olehkan itu agak subjektif juga mungkin ya kedepan memang harus kita libatkan nih semua alur tata niaga mulai dari penyiapan paritas unggul baru sampai distribusi ini harus bersama-sama ini karena kalau tidak ini bagus secara hasil potensi tapi pasar tidak mengendaki itu padahal bicara hasilnya kualitasnya bagus tapi tidak berkembang karena mungkin ada trend juga ada itu seperti seperti mode ini kurang pasti gak akan gak akan laku jadi Pak Fadri sekarang kita melihat ke depan selain tentu saja beras-beras kita yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya ada sorghum kemudian mungkin ya itu mokaf itu tepung itu juga bisa menjadi unggulan kalau kedalai bagaimana karena ini kan selama ini kita juga lebih banyak impor dengan adanya harga ya impor kan mahal pertama dan kedua tapi ini habit orang Indonesia kalau gak ada tahu tempe kan gak lengkap itu makanan bagaimana kedalai sampai sekarang kok masih belum iya kedelai kita ini hampir 80-90% impor iya sayang dan itu sebenarnya kedelai hasil transgenik sebenarnya yang kita kualitas kedelai kita itu jauh lebih bagus sebenarnya kita sudah punya seberapa paritas unggul dan cukup tinggi prioritasnya saya kalau mau saya sebut ada biosoi namanya itu bijinya juga besar jadi kebutuhan untuk tempe biosoi ya biosoi biosoi itu 3,5 ton per hektare dia potensiasi dan itu kita rasa tempe kalau dua tempe itu sangat sangat oke lah dan kemarin kita jirasa itu mereka sudah senang ini memang kemarin kan harganya yang masih rendah 4.000 5.000 kalau potensiasi dua tahun saja kan cuma dapat enggak sampai 10 juta mbak Desi beda dengan jagung jagung dengan harga 5.000 dengan 6 ton sudah 30 juta dia karena itu harga mbak menteri udah kita suruh kita tanam petani dan nanti pemerintah yang beli beli kalau perlu beli 10.000 jual 9.000 jadi selama ini kita tidak menanam kedelai karena dari seti harga ini kurang untuk bagi petani maksudnya mereka tidak terlalu fokus karena tidak kompetitif jadi lebih gampang bagi kita untuk impor dulu lebih mudah impor sekarang sudah mahal jadi ada kesempatan kita tanam makanya pak menteri udah tanam aja kita beri insentif petani kalau optikernya kita jaga kita tampung semua itu insal akan petani akan mulai ini ide yang bagus Pak Fajri karena ini kita ini makanan dan Indonesia sekali itu yang namanya kedelai aneh kan kalau kita hanya tergantung pada impor kira-kira kapan ini mau bisa diterapkan dan apakah ada lahan khusus yang diperlukan untuk produksi kedelai secara masif lahannya tersedia mbak setiap tahun kan lahan kita 200 ribu tiap tahun tersedia tidak memerlukan hal-hal yang lain petani sudah terbiasa petani teknologinya sudah tersedia pasarnya kalau sekarang pemerintah udah semua tempe yang ditanam kita beli dan saya yakin insyaallah petani kita akan tanam dan masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan komunitas itu teknologinya sudah tersedia paritas unggul barunya sudah tersedia tinggal bagaimana mendorong memastikan bahwa harga yang ditirikan petani itu menguntungkan untuk mereka saya yakin itu bisa kita ya mungkin mungkin harus ada off-taker nya yang memastikan off-taker nya itu yang saya maksimum oke pak Fajri ke depan bagaimana apalagi yang pak Fajri dan teman-teman khususnya di penelitian dan pengembangan yang bisa bikin kita bangga lah ini strategi ke depan dengan begitu banyak tantangan yang kita hadapi ya krisis pangan dan juga mungkin kesehatan menjadi number one fokus karena virus ini memperlihatkan kita kalau kita sehat ya kita biasa bisa lebih bertahan terhadap serangan virus imunitas kita juga semakin tinggi tapi yang penting lagi adalah jumlah populasi yang semakin berkembang dan juga ancaman perubahan iklim yang tentu saja sangat berdampak pada produksi pangan kita iya jadi mbak Desi pak mentir petani ya saya dari awal memang untuk menghadapi ancaman krisis pangan global kita punya strategi baru ini jadi strategi baru untuk menghadapi ancaman krisis pangan global karena itu ada tiga yang ingin diselesaikan di situ jadi peningkatan kapasitas ekspor jadi strategi itu peningkatan kapasitas ekspor peningkatan kapasitas produksi melalui dua hal yang kita mau selesaikan di situ yang pertama menekan inflasi jadi biasanya kita baru soal terkait bawah merah kalau hari lebaran cabai sudah kenapa enggak tanam saja karena cabai melambung, bawang kalau enggak bisa ditanam di hubungan semuanya kita pakai screen house sehingga pada saat kondisi hari raya itu tersedia kita masih importan mbak Seri mansion ke delay ini kan ya oleh karena itu ya tanam tanam siapkan inisiatif yang baik untuk petani pasarnya jelas tersedia mudah-mudahan petani akan tanam ini dan kita akan dorong dan sekarang sudah mulai rampa perseri kita mulai sekarang tanam ini yang kedua kita ingin substansi impor jadi kalau kita tidak bisa gandum menggunakan gandum tanamlah sorgo kalau kita tidak tebu tanamlah yang lain aren, gula, dan sebagian dari yang ada yang kita miliki yang ada yang kita miliki jadi kita ingin menyiapkan kebutuhan itu sesuai dengan apa yang tersedia di kita apa potensi yang paling memungkinkan kita akan dorong itu ahnambah presiden ahnambah menteri lelakan itu yang tadi itu beberapa komunitas yang dulu terlupa kita akan angkat ini yang terakhir ketiga itu meningkatkan ke pasar ekspor itu tiga kali ekspor salam bun walet pasarnya cukup memadai dan itu nilai ekspornya sangat tinggi termasuk porang yang tadi itu berhasil rataki dan ini sudah banyak pelakunya ini dan ini nilai jualnya termasuk yang cukup memadai dan petani sangat tertarik untuk mengembangkan untuk menjadi komunitas ekspor dan kita ke depan iya dan ini sangat bagus karena kalau kita hanya mengandalkan ekspor impor lah impor untuk pangan kita ini kan sebenarnya beban juga kan bagi kita secara ya petaninya tidak mendapatkan bagian dari produksi itu jadi kalau misalnya semua kita bisa produksi sendiri petani juga semakin lama dilibatkan dan menjadi petani itu bukan sesuatu yang sama dengan kemiskinan kan sekarang jadi petani itu sesuatu yang membanggakan dan juga bisa mensejahterakan kan petani 4.0 ini nanti beda kan ininya petani milenial yang mereka paham teknologi paham pasar dan selera dan lain sebagainya harusnya begitu ya cita-citanya oleh karena itu cara bertindak itu kan ada pengembangan petani modern petani yang kita yang sekarang ini secara pelan-pelan kita biasakan dengan teknologi tentunya menyesuaikan nanti dengan kultur, budaya, masyarakat dan petani kita di lapangan jadi tidak semua apalagi wilayah kita langsung kembangkan semua petani modern tapi menyesuaikan karena kan tenaga kerja kita cukup banyak juga jadi memang kita coba atur ini yang muda-muda yang milenial ini yang kan petani milenial ini tidak harus selalu di ruangan yang lepangan karena ruangan cuma 100 meter persegi dia sudah dapat miliaran dari situ dengan vertical farming dengan indoor farming punya greenhouse itu sudah dan itulah yang kita dorong sekarang ini jadi untuk regenerasi petani kita itu dengan jadi kita latih petani milenialnya kita siapkan pembiayaannya kita dampingi dan kita siapkan pasarnya bersama-sama adalah kenapa banyak petani-petani sekarang yang tertarik ini terjun ke mungkin imbas pandemik juga karena banyak yang tertarik untuk berkebun menanam makanannya sendiri tanaman hias dan juga hidroponik dan juga bertanam untuk konsumsi sendiri kan juga karena memang ada kebutuhan tapi juga sebagai hobi saya rasa yang namanya pertanian itu harusnya menjadi trend iya pasti mbak Desi iya pak Fajri terima kasih banyak dan sering-sering ya membagi good news jarang-jarang kita Indonesia itu mendapatkan award dan diakui oleh internasional saya rasa memang ini sesuatu yang sangat membanggakan dan semoga kita bisa terus-menerus menjaga suasembada beras suasembada pangan dan juga kalau bisa ke depan itu harus tetap sustainable iya jadi mbak Desi ini kan agak berbeda memang yang saya menampilkan penghargaan ini kalau kita bandingkan 84 kan tangan kita sudah mention ancaman krispang global perubahan iklim kita dalam kondisi pandemi komisi 19 artinya rakyat Indonesia kita semua pelaku yang termasuk semua kelompok tani ini harus berbangga ini kita bisa melalui itu dan beruruh diri tegak bahwa kita bisa tidak import tiga tahun berturut-turut itu kan suatu pencapaian apapun itu dan itulah kenapa Pak Presiden kemarin sangat bahagia dan ini kan kebahagiaan kita semua sebagai anak bansa bahwa Indonesia orang luar melihat ini orang luar ini tantangannya tidak mudah loh dalam kondisi pandemi ke-19 kita bisa bertahan tidak import beras tiga tahun berturut-turut dan ini sudah dimensi Pak Presiden dan itu data menunjukkan seperti itu antara produksi dan konsumsi kita merasa positif jadi memang suruh puluh dari tahun ke tahun selama tiga tahun berturut-turut oleh karena itu saya ingin apalagi membangun semangat ini optimis semua Indonesia insya Allah dengan kolaborasi semua pihak semua stakeholder bersama-sama memikirkan ini insya Allah karena kita kita masa besar kita harus bersama-sama dan siapa lagi yang kalau bukan anak bangsa yang kita harus berdiri tegak juga bahwa Indonesia bisa seperti ini karena kolaborasi kita semua semua turun memikirkan itu semua turun apa yang terbaik untuk bangsa dan negara tidak saatnya lagi mencari apa yang kurang apa yang tidak penting penting sekali harus kita dolar supaya semua merasa bagian dari dan ini bagian dari kebahagiaan kita semua sebagai bangsa Indonesia sebagai anak bangsa dan mudah-mudahan dengan itu tidak ada yang kita bisa selesai kalau kita bisa bersama-sama dan itu yang menjadi kunci sebenarnya baik Pak Fajri terima kasih banyak sangat inspiratif dan semoga terus berlanjut ini bukan hanya keberhasilan sesat tapi harus terus-menerus kita pertahankan terima kasih sekali lagi Pak Fajri dan demikian Insight with DC Anglar kali ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNN Indonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anglar sampai jumpa stay safe bye-bye selamat menikmati